Yang ada itu harus berdasarkan semestinya, atau dari media, mobility, information analytics, dan web. 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 itu begitu. Ini masih menjadi candidat service lah, belum masuk ke live service catalog kan, apa udah muncul ke YouTube lho? Service apa gitu? Biasanya kita di-driven, kita kan dari CSM, selalu kita pergi makan, dari situ, kayaknya dari top-down gitu Pak, kalau dari bottom-up, kita biasanya diserahkan langsung ke profesional yang di visi IT yang lebih paham gitu. Jadi begini, top ke Bapak terakhir apa Pak? Output Bapak, dari Bapak, di Tom, cara umum ya, misalnya OS aja ya, kemudian disini BDSS. Ini kan terintegrasi ya. Nah, dari sini, ini akan keluar service gitu. Ini akan keluar service, ya. Nah, disini ada nanti modul yang ingin memastikan, artinya ada proses gitu lah, sehingga akan keluar service-service baru. kan gitu ya, masuk ke domen baru nih Pak, domen baru, domen service. Tapi ini kan udah betul juga digunakan, ya Pak ya, memperhatikan apa? Maksudnya kondisi bisnis organisasi. Tapi Bapak sudah mampu meng-create calon-calon service masa yang datang dengan service strategy. Jadi new services. Ini yang ditulis sih, kalau ini saya simulkan dengan 0, jadi SN, SN plus 1, SN. Ini baru semuanya service-nya. Apa? Yang kenapa Bapak bisa dimulisir baru? Bapak terlihat pada ekonan daripada teknologi Pak yang dipakai sekarang. Kalau teknologi ini bisa begini loh, bisa begini loh. Bapak duluan tuh proaktif. Orang bisnis sebelum, apa-apa yang, oh kita bisa begini loh. Jadi lepas daripada bisnis, atau udah. Sampai kan bersatu yang baru, sepatnya strategik. Wah hebat banget orang lightingnya. Biasanya kan kita dikecut orang lighting kan? Eh gua mau bikin yang bikinin dong. Ternyata nggak Pak? Karena Bapak ada yang masuk orang lighting. Generation. Generation. Ada value baru. Gak ada values. Value. Maksudnya service. Wah bukan baik. Apa tau gak? Internet. Itu kan value generation tuh. E-commerce. Ya kan? Orang bakat teknologi Pak. Ada value buat bisnis kan? Beli-beli yang berbunuh kapal. Buah. Baru-baru apa? Baru-baru kapal. Itu value. Value generation. Ini bener waktu yang lama ya. Dan fokus terhadap, apa sih teknologi yang kita miliki saat ini. Yang kemudian kita bisa generate selaku sebagai service. Meskipun belum terdefinisi dengan jelas untuk proses bisnis apa. Jadi mendukungnya apa nih? Ini dia akan mendukung pada, namanya, bisnis model. Buktinya apa? Dulu orang mau beli, namanya mau beli kulkas datang ke Glodok. Buktinya. Ini satu bahan yang besar buat telepong ya. Yang kalau diprogramakan. Aduh. Jadi, sangat diberikan namanya value. Itu namanya value generation. Itu dalam bahasa umumnya value engineering. Jadi value engineering Oke Jadi si bosnya dia Dia udah melakukan value engineering Gimana nih Kita bisa membuat pelanggan Jadi lebih nyaman Naik pesawat kita Kan begitu Tapi bisa bawa apa Ya pet Memang selingkuan ya Bawa pet Nah Kemudian Jadi masalahnya adalah Kalau orang IT tidak bisa memenuhi itu Akhirnya IT dalam Atau internalnya Tidak dipakai Tapi orang luar yang masuk Kemudian Orang IT-nya mampu memberikan Masukan Sehingga menambah Leverage daripada Team kerjanya yang meningkatkan Jadi dalam hal ini Jadi dalam hal ini IT Business Support ini Mendukung daripada Strategi ya Daripada bisnis strategi Untuk perusahaan yang komersial Selalu Ini driver adalah Bisnisnya Baru IT-nya Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi Yang menerai Terima kasih telah menonton!